Perang Rida Memasuki tahun ke-11 Hijriah, Jazirah Arab telah berada dalam pengaruh kaum Muslim. Pengaruh Muslim semakin besar seiring pembebasan Mekah yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Pada tahun ke-11 Hijriah atau tahun 632 Masehi, Nabi Muhammad tutup usia. Para sahabat bersepakat mengangkat Abu Bakar Ashidik sebagai pengganti kepemimpinan Nabi Muhammad. Inilah halifah pertama umat Islam. Kepemimpinan Abu Bakar langsung mendapatkan ujian dengan terganggunya stabilitas di Jazirah Arab. Beberapa suku-suku di Jazirah Arab yang tunduk pada masa Nabi Muhammad melakukan pembangkangan terhadap Madinah. Suku-suku tersebut menolak tunduk karena merasa perjanjian mereka sebatas dengan Nabi Muhammad, bukan dengan penggantinya. Pemberutakan berupa penolakan membayar zakat serta kemurtaan bermunculan di hampir seluruh Jazirah Arab kecuali di Madinah, Mekah, dan Toib. Selain menolak membayar zakat, beberapa suku-suku Arab juga kembali ke kepercayaan lama mereka, menyembah berhala. Sedangkan di Yamamah, situasi semakin genting dengan adanya Musailama yang mengaku Nabi sejak Rasulullah masih hidup. Sepeninggal Nabi Muhammad, Musailama menyatakan diri sebagai penggantinya. Pada hari-hari pertama kepemimpinannya, Abu Bakar memutuskan meneruskan rencana Nabi Muhammad melakukan ekspedisi militer ke perbatasan Syam. Usama bin Zaid, Panglima Ekspedisi ke Syam, yang melihat situasi genting pasca wafatnya Rasulullah berharap Khalifah Abu Bakar menunda ekspedisi ke Syam. Pasukan inti dan para perwira penting diperlukan untuk menjaga Madinah. Namun, Khalifah Abu Bakar tetap pada keputusannya melanjutkan ekspedisi militer. Khalifah akan menangani masalah pemberontakan ini setelah pasukan yang dibimpin Usama kembali dari Syam. 3.000 pasukan muslim itu pun sampai ke perbatasan Syam dan memulai serangkaian kampanye militernya yang cukup sukses ditabu. Berhasil ditabu, pasukan Usama bergerak ke Muqtah dan melanjutkan keberhasilan ekspedisi militer tersebut. Sementara itu, Madinah yang relatif tanpa pasukan memadai mulai mendapatkan ancaman serius. Tulaiha al-Asadi, gelongan yang menolak membayar zakat, berhasil memprovokasi pengikutnya yang berasal dari kabilah Abzubyan, Godovan, Wazaro, dan Toib, penyerbu Madinah yang sedang kurang penjagaan. Tulaihlah dan pasukannya pun mendekati Madinah. Setelah tiba di Zilkisho, berjarak sekitar 35 km dari Madinah, Tulaiha mengirimkan utusan ke Madinah. Utusan Tulaiha menyampaikan ke Khalifah Abu Bakar bahwa mereka meminta tidak membayarkan zakat, namun tetap melaksanakan sholat. Khalifah Abu Bakar menyatakan dengan tegas akan memerangi siapa saja yang memisahkan sholat dan zakat. Khalifah Abu Bakar kemudian memerintahkan Ali bin Abi Talib memimpin pasukan muslim yang ada untuk mencegat musuh di gerbang Madinah. Tiga hari kemudian, pada malam yang gelap gelita, pertempuran itu tidak terelakkan. Pasukan muslim dengan sekuat tenaga mencegat pasukan peberontak masuk Madinah. Ahli dan pasukan muslim berhasil memukul mundur pasukan-pasukan peberontak dari kabilah Arab tersebut. Pasukan peberontak yang mundur itu tidak mendapatkan banyak kesempatan. Khalifah Abu Bakar yang mendengar mundurnya pasukan musuh langsung memimpin pengejaran. Dan pas pengetahuan pasukan peberontak, Khalifah Abu Bakar berhasil mengejar mereka sampai Zilkisho. Sisa-sisa pasukan peberontak lari tunggang langka. Sebelum kembali ke Madinah, Khalifah Abu Bakar menempatkan Al-Nu'man bin Mughorin beserta beberapa pasukan untuk menjaga situasi di Zilkisho. Kemenangan pasukan muslim ini mengembalikan kewibawaan kepemimpinan di Madinah. Dengan jumlah yang lebih sedikit, pasukan muslim berhasil mengatasi perlawanan peberontak. Sofwan ibn Sofwan, Sabraqon ibn Badr dari Bani Tamim, serta Adi ibn Hatim al-Toi, salah seorang pemimpin Bani Toi, merupakan golongan pertama yang kembali kepada Islam dan membayar zakat. Kabilah-kabilah Arab lainnya yang sebelumnya terus serta dalam peberontakan tersebut, kembali kepada Islam dan mengakui kepemimpinan di Madinah. Pada bulan Rajab tahun ke-11 Hijriah, pasukan Usama kembali dari Syam dengan membawa rampasan perang yang cukup banyak. Setelah dua minggu beristirahat, Khalifah Abu Bakar menggerakkan pasukan Usama ke Zilkisho. Sesampanya ke Zilkisho, Khalifah Abu Bakar membagi pasukan muslim menjadi sebelas kontingen dengan target operasi yang berbeda. Sebelum mengirimkan pasukan tempurnya, Khalifah Abu Bakar menulis surat kepada masing-masing golongan peberontak untuk kembali ke Islam dan tunduk pada kepemimpinan di Madinah. Namun, surat balasan dari berbagai kaum pemberontak itu hanya menyuluh terjadinya peperangan. Khalifah Abu Bakar pun mengirimkan sebelas kontingennya untuk memerangi pemberontakan. Sebelas kontingen pasukan muslim bergerak ke Zilkisho, ke arah yang berbeda. Target ekspedisi ini adalah membersihkan pemberontakan dan mengembalikan stabilitas di seluruh jazirah Arab. Khalid bin Walid memimpin pasukan ke Buzaka untuk memerangi Tulaihah bin Khwailad al-Asdi dari suku Asad dan dilanjutkan menghadapi Malik bin Wairo di Buta. Ikrimah bin Abu Jahal memimpin pasukan menuju Yamama, memerangi Musayilama yang mengaku sebagai nabi sejak Rasulullah Masihidu. Amr bin As memimpin pasukan ke sekitar Tabuk dan Daumat al-Jandal menghadapi kaum Murtad, suku Kusa'a dan Wadi'ah. Surah Bil bin Hasana memimpin pasukannya membaingi pasukan Ikrimah ke Yamama dan menunggu instruksi dari Khalifah Abu Bakar. Khalid bin Said memimpin pasukan memimpin penyerbuan suku-suku yang Murtad di perbatasan Syiria. Turhaifah bin Hajis memimpin pasukannya ke Madinah bagian timur dan di luar Mekah menghadapi kaum Murtad dari suku Hawazin dan Bani Sulaih. Ala bin Al-Hadromi bersama pasukannya dikirim menghadapi kaum Murtad di Bahrein. Budhaifah bin Mihsah beserta pasukannya akan menghadapi kaum Murtad di wilayah Oman. Arfajah bin Hartoma dengan pasukannya dikirim untuk menghadapi kaum Murtad di Mahro. Muhajir bin Abi Umayyah beserta pasukannya melakukan ekspedisi militer menghadapi kaum Murtad ke Yaman dan dilanjutkan ke Hadromau. Dan Suhaid bin Mughoran akan menghadapi kaum Murtad di pesisir utara Yaman. Ekspedisi militer yang dikirim oleh Khalifah Abu Bakar langsung menghadapi perlawanan dari kaum Pembrota kecuali di Yamama. Di Yamama kontak senjata belum terjadi dan menunggu pasukan tambahan mengingat jumlah musuh yang terlalu besar. Khalifah Abu Bakar mengendalikan pergerakan pasukan muslim dari Zil Khisho. Khalifah memantau perkembangan ekspedisi militernya melalui para kurir pembawa surat. Khalif bin Walid yang mengarahkan pasukannya ke Buzaka bertemu dengan suku Tai. Pemimpin suku tersebut Adi bin Hatim adalah seorang muslim yang taat. Setelah terjadi negoisasi dengan Khalifah Abu Bakar, Adi bin Hatim setuju mengikut sertakan 500 pasukan berkuda dari sukunya ke dalam kontingen Khalif bin Walid. Pasukan Khalif bertambah lagi setelah bertemu Bani Jadila. Adi bin Hatim berhasil melakukan persuasi dengan Bani Jadila. Persuasi tersebut bukan hanya menjaga pertumpahan darah tetapi juga membawa seribu pasukan Bani Jadila ke dalam pasukan Khalif. Dalam pertempuran di Buzaka, pasukan Khalif dengan mudah mengalahkan pasukan dari suku Tulaiha. Sisa-sisa pasukan suku Tulaiha yang mundur ke Gromha berhasil diatasi oleh Khalif bin Walid. Kemenangan demi kemenangan pasukan muslim di Buzaka membuat beberapa klan dari Bani Jadila yang ada di Najid memilih bergabung dengan Khalif bin Walid. Semakin banyaknya suku-suku yang bergabung membuat pasukan Khalif semakin besar hingga mencapai 6.000 personil. Pada pertempuran di Nakro, Bani Salim tidak mampu berbuat banyak menghadapi pasukan Khalif. Begitu pula dengan Bani Salma yang menyerah dengan mudah di pertempuran Zawar. Selanjutnya, pasukan Khalif bergerak ke arah Najid menghadapi Bani Taming yang dibibin Malik bin Nuwairo. Beberapa klan dari Bani Taming memilih bergabung dengan pasukan Khalif. Namun, Malik bin Nuwairo bersama Bani Yarbu memilih berperang. Dengan pasukannya yang semakin besar, Khalif menyambuh pasukannya dibibin Malik bin Nuwairo. Setelah pasukannya kocar kacir, Malik bin Nuwairo tertangkap. Khalif kemudian memerintahkan eksekusi mati terhadap Malik bin Nuwairo yang telah melakukan provokasi menolak membayar zakat dan melawan otoritas Madinah. Setelah keberhasilannya di Najid, Khalif Abu Bakar memberitahkan Khalif dan pasukannya bergerak ke Yamama. Di Yamama, konsentrasi pasukan Muslim melibatkan tiga kekuatan dari pasukan Khalif bin Walid, pasukan dari Surah Bil, dan pasukan tambahan dari Madinah yang bergabung dengan Khalif. Pasukan Ikrimah yang terlebih dahulu mengadakan kontak senjata sebelum kedatangan Khalif berhasil dikalahkan oleh pasukan Musa Ilama. Khalif Abu Bakar kemudian mengirim Ikrimah dan pasukannya ke Oman untuk mendukung Hudaifah. Khalif bin Walid dengan memimpin 13.000 pasukannya, mendesak pasukan Musa Ilama di jantung pertahanan mereka, Yamama. Pertempuran yang berlangsung selama seminggu tersebut mengakhiri pertualangan Musa Ilama sebagai Nabi Palsu. Yamama jatuh ke tangan pasukan Muslim. Ekspedisi-ekspedisi militer lainnya dalam kampanye Perang Rida berhasil dengan sangat baik. Sebagian dari mereka menyerah dan sebagian lainnya terpaksa harus diakhiri dengan aksi militer sampai tuntas. Stabilitas Jazirah Arab kini berhasil dipulihkan pasukan Muslim sebagai ditarik kembali ke Madinah. Jazirah Arab yang kembali dalam otoritas Madinah membuat Khalifah Abu Bakar melanjutkan rencananya. Ekspedisi militer ke Sasanit, Persia dan Provinsi Romawi Timur, Syria. Sub indo by broth3rmax